Pemirsa, polisi menetapkan empat tersangka dalam kasus perundungan di sekolah erit BINUS International School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Usai melakukan gelar perkara, polisi menetapkan empat orang tersangka dan delapan anak berkonflik dengan hukum atau ABH dalam kasus tugaan perundungan di BINUS School Serpong, Tangerang Selatan, Banten. Keempat, tersangka dijerat pelanggaran Undang-Undang Perlindungan Anak dan Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Total yang ditetapkan sejumlah 12 orang dengan rincian, 8 orang anak berkonflik dengan hukum, dan 4 orang tersangka. Melakukan tindak pidana kekerasan terhadap anak ribau umur, dan atau pengeroyokan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76C Junto Pasal 80 Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 atas perubahan kedua Undang-Undang RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan atau Pasal 170 KUHP. KPAI juga mengapresiasi penanganan kasus oleh polisi, dan terus mengawal kasus agar tidak ada hak-hak anak yang terabaikan. Yang masih perlu kita kawal adalah bagaimana penegakan Undang-Undang Perlindungan Anak dan sistem Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Dan tentu saja dalam hal ini jangan sampai ada hak-hak anak yang terabaikan. Kami mohon kerjasamanya, semua komponen OPD terkait yang ada di sini, dari kementerian dan kepolisian, agar kita bersama-sama menuntaskan kasus ini, dan ini menjadi pembelajaran untuk seluruh rakyat Indonesia. Peristiwa perundungan terjadi pada 2 dan 13 Februari 2024. Perundungan pertama dilakukan dengan dalih tradisi tak tertulis sebagai tahapan bergabung dalam kelompok. Sementara perundungan kedua dilakukan karena korban menceritakan perundungan yang dialaminya kepada saudara korban. Dalam kasus ini, polisi telah memeriksa 17 saksi dan 2 ahli, termasuk artis Vincent Rompis. Anak Vincent kini berstatus sebagai anak berkonflik dengan hukum. Tim Liputan Ainews melaporkan.